Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kediaman selebgram Darah Arafah di kawasan Tugu Utara Koja, Jakarta Utara di Bobol, Maling. Indonesia asisten rumah tangga selebgram itu diduga sebagai otak pencurian. Aksi pencurian di rumah seorang selebgram terekam CCTV. Sebuah berangkas milik Darah Arafah di Gondol, Maling. Ironisnya, otak pencurian berangkas ini adalah asisten rumah tangga sang selebgram. Aksi ART bernama Mursida ini terekam kamera pengawas, di mana pelaku menutupi berangkas dengan kain hitam. Berangkas itu diambil dari kamar majikannya, lalu diseretnya. Dia lalu menunggu mobil minibus. Mursida lalu menyerahkan berangkas kepada orang di dalam minibus. Aksi Mursida ini dilakukan ketika Darah sedang keluar rumah dan orang tua korban sedang sakit. Dari berangkas yang diambil pelaku, terdapat uang dan perhiasan. Diduga pelaku sudah memantau situasi rumah, termasuk pintu kamar korban yang memakai sistem pengamanan ketat. Pada rentang waktu tanggal 4, tanggal 6 itu, Darah Ruga ini sudah izin untuk tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Dan CCTV yang ada di dalam rumah sempat dirusak juga, sehingga kami mungkin menggunakan bangkuan dari CCTV dari rumah-rumah kita. Diketahui pelaku merupakan ART di rumahnya yang baru bekerja sekitar 2 bulan terakhir. Keluarga Darah mengaku mempekerjakan pelaku melalui iklan di media sosial. Dari Jakarta Utara, Yurike Budiman, Metro TV Terima kasih telah menonton!